Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus, orang-orang pilihan yang dipilih dari tengah-tengah dunia, dari suku bangsa, dari keluarga, bahkan dari komunitas dimana kita berada. Kita dipilih untuk menjadi milik Tuhan, tapi kita bukan hanya dipilih dan dikasihi, kita juga dikuduskan untuk menjadi miliknya. Karena tanpa pengudusan itu, kita tidak akan mungkin masuk dalam kerajaan sorga. Maka dengan pengudusan itu juga, kita menjadi sangat berbeda dari dunia ini. Karakter, cara berpikir, cara bertindak juga pasti berbeda dari orang-orang yang belum dipilih, belum dikasihi, dan belum dikuduskan. Itu sebabnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan memiliki cara berpikir yang berbeda, menanggapi, memahami firman Tuhan, dan juga merespon tentang keadaan yang ada di sekitar kita. Sudah-sudah kami akan menyapa sudara orang-orang pilihan yang dikasihi dan yang dikuduskan dengan firman Tuhan seputar Pasca. Karena banyak peristiwa, banyak situasi, banyak benda yang digunakan, yang mungkin kita sudah memahaminya, tapi kami mencoba mengingatkannya melalui sapaan rohani ini. Kalau kemarin kita diingatkan tentang salib, kali ini kita juga akan diingatkan tentang cambuk yang digunakan untuk mencambuk Tuhan Yesus. Pada resahnya, cambuk itu adalah sebagai alat hukuman yang sangat lajim pada zamannya. Pasti berbeda-beda. Pada waktu dulu dikenal, cambuk itu dengan dua bentuk. Satu, sebagai dera atau penyesal. Kalau untuk orang-orang, para penguasa, pada waktu itu penjajah, digunakan berupa tongkat atau ranting atau mungkin lidi untuk mencambuk. Tapi untuk orang-orang hukuman atau orang-orang penjahat atau budak atau sekaligus juga orang-orang penjajahat, mereka akan menggunakan cambuk yang dibuat secara khusus juga, bahkan pada zaman Romawi sudah dibentuk cambuk ini dengan cara tertentu yang namanya dengan fakrum. Fakrum, ya. Cambuk ini ada yang terdiri dari tiga tali yang diikatkan di satu tongkat atau kayu sebagai penikatnya, supaya bisa diayunkan dengan sekeras-kerasnya. Dan di ujung kulit yang menjadi tali pencambuk itu ada diikatkan bola-bola atau gigi binatang atau mungkin besi atau apa ada jantima diikatkan di situ sebagai pemberat. Maka kalau itu dicambukkan ke punggung atau ke sayap, ke bagian tubuh kita, maka ketika dicambukkan dengan sekuat tenaga, maka logam-logam itu akan menancap di tubuh kita. Dan ketika ditarikkan, maka itu akan mengakibatkan luka yang cukup banyak. Coba bayangkan. Memang masih ada perbedaan. Satu cambukan itu ada tiga tali. Kalau masing-masing tiga aja butir-butir yang keras, yang bisa menancap di tubuh kita, berarti satu kali mencambuk, ada tiga luka yang akan mengangah di sana. Ada yang mengatakan ada tiga butir, benda-benda keras dalam setiap tali. Maka jumlahnya menjadi sembilan. Kalau sekali mencambuk, ada sembilan luka yang akan menangah ketika ditarikkan dengan kasar, maka terbukalah tubuh itu, kulit-kulit itu, dan melahirkan luka-luka yang kemudian akan muncrap darah dari sana. Kalau itu berulang-ulang dicambukkan, maka tubuh orang yang dihukum itu akan menjadi seperti satu luka dia. Satu luka menjadi seperti bubunya. Saya teringat dengan nyenyen bukunya di bahasa Batak mengatakan, Bugang sadatang gurungmu di nahona licini. Masih ingat ya, ramahnya? Bugang sadatang gurungmu di nahona licini. Jadi, punggung Yesus dengan pundaknya, dengan semua tubuhnya itu, semua dengan luka-luka menjadi seperti satu luka semua. Kalau kita bayangkan, kadang-kadang saya bayangkan seperti bubur ya. Kalau kita mau makan bubur, kita lihat banyak kacang mijunya dipiring itu, kayak itulah lukanya itu. Menjadi satu semua luka itu. Tapi itu pun belum cukup bagi mereka. Karena campukan itu hanya sebagai pemanasan dari penyelipan yang akan mereka lakukan. Itu yang terjadi di sekitar penghukuman, penghakiman Tuhan Yesus. Ketika dia masih di dalam pengadilan Pilatus, dia telah mengalami ini dengan sangat berat sekali. Itu sangat baik digambarkan dalam film The Passion ya. Kalau kita melihat Tuhan Yesus sampai tergeletak dia ketika diikat untuk dicampuk karena tidak mampu. Katanya banyak orang yang kulit dan ototnya itu terluka, tersobek karena campuk itu. Bahkan kalau diarahkan ke salah satu tubuh, salah satu tulang, itu bisa mematahkan rusuk. Atau otot manapun bisa dipatahkan. Bahkan itu karena luka-luka yang dalam, itu sampai karena mereka mengalami trauma yang sangat besar pada waktu itu. Sangat mempengaruhi cara pernapasan. Paru-paru dan pendarahan, selaput darah dan lain sebagainya. Akumulasi dari pukulan-pukulan yang sangat banyak itu. Karena sampai ke dinding-dinding perut. Dinding perut terluka. Karena ketika kena campuk itu. Jadi campuk itu tidak seperti yang kita pikirkan, hanya tali yang akan membuat memar, bukan. Tapi mengakibatkan luka-luka yang dalam. Kalau itu kena ke leher, maka leher itu juga akan terluka ketika ditarikkan. Kemana saja itu dikenakan. Karena tentara-tentara mengayunkan semuanya itu dengan sekuat tenaga. Biasanya sih untuk hukuman bagi orang-orang seperti itu hanya 39 kali campukan. Tapi ketika Tuhan Yesus dicampuk, ada yang menghitung, mengatakan 121 kali sebelah kiri, dan 121 kali sebelah kanan. Berarti 242 luka yang menganggap di sekujung tuba kali campukan ya. Belum luka. Kalau saya coba tadi menghitung, bagaimana luka-luka ini? Kalau dihitung dari situ, maka di seluruh punggung sampai ke dinding-dinding perutnya, dan kadang-kadang sampai ke kaki, ke tangan, ke semua, ke mukanya, sampai matanya, atas matanya juga kena, semua luka itu sekitar 726. Bayangkan. Dan itulah yang kemudian digesekkan ketika, atau tergesek ketika memikul selib itu. Begitu dia bergerak luka-luka itu seperti nggak terberikan deh sakitnya membayangkannya. Dan itulah yang dirasakan oleh Tuhan Yesus dari cambuk yang mereka lakukan oleh para tentara. Dan kalau para tentara itu yang melakukan, tapi itu kan atas permintaan orang jahudi karena dendam mereka, karena sakit hati mereka, karena kehormatan mereka seperti direbut, lalu mereka memperlakukan anak manusia itu seperti itu. Itu peristi yang boleh terjadi, tapi memang itu sudah dinebutkan sebelumnya. Kalau kita baca, di Cisai 53 ayat yang ke-5, atau ke-3 sampai ayat yang ke-5, bahwa dia direlukkan oleh pukulan-pukulan itu, supaya ketika dia direlukkan itu yang seharusnya kita direlukkan, maka semua hukuman yang kita ditimpakan kepadanya, sehingga kita menjadi selamat oleh bilur-bilur yang ada itu. Demikianlah cara dunia menyambut Yesus. Yang dia adalah sesungguhnya sebagai pemilik dunia ini, dia menciptakannya melalui kuasa dari Bapak yang ada padanya, namun dia disambut dengan cara pengkhinaan yang demikian, dengan cara yang sangat memelukkan, dengan cara yang sangat brutal, tapi Yesus tidak pernah membalaskan sekalipun. Bahkan kepada kita dikatakan, bagi saudara-saudara juga yang kena cambuk oleh dunia ini, yang boleh kena hantam berbagai situasi, yang mungkin kita merasa hampa akan hidup ini, dia berkata kepada kita, Marilah kepadaku semua yang letih-lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Coba bayangkan, kalau kita memberikan cambukan kepada Yesus, tapi dia memberikan pelukan kepada kita. Kalau kita memberikan hinaan, tapi dia memberikan encourage untuk kita semuanya, agar kita kita bangga, agar kita berbahagia, agar kita merasakan kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Cambuk itu tidak pernah menghentikan kasih Kristus, tapi cambuk itu semakin menyatakan, betapa kasihnya untuk kita, bagaimana dia menyambut kita, sebagai anak-anak yang pernah terhilang, yang datang kepadanya, di dalam kasih karunia yang dia miliki. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.